Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, Kota Palopo bersiap menyambut Dies Natalis ke-18 dengan penuh kemeriahan. Berlangsung mulai dari tanggal 15 hingga 26 Agustus 2024, acara ini akan menghadirkan berbagai kegiatan menarik untuk memeriahkan hari jadi IKB KJP. Rangkaian acara Dies Natalis ke-18 IKB KJP dikemas dengan penuh keragaman menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Dimulai dari alunan musik dari musisi lokal hingga kemeriahan pasar murah FNB, uang bermain anak, dan sumbah. Tak ketinggalan acara seru seperti Lari 5K, Jalan Sehat Sumarak 17-an, dan pertandingan persahabatan Voli Pantai juga siap sumarakan perayaan kali ini. Lumayan besar, contoh lari 5K, run, fun run itu total hadiah yang disediakan itu 50 juta termasuk hadiah umroh, satu paket umroh. Kegiatan yang lain ada seperti Jalan Sehat, itu juga menyediakan satu paket umroh. Bagi pecinta Al-Quran, IKB KJP turut menyelenggarakan kompetisi tahfiz Quran. Bagi mereka yang ingin menambah ilmu dan wawasan, talkshow dan seminar internasional pun telah dipersiapkan. Tak lupa momen keakrapan dengan para alumni dan komunitas pun akan tersaji melalui temu alumni dan pertemuan komunitas. Diawali nanti itu pada tanggal 15 pembukaannya, lalu di hari yang sama pada tanggal 15 itu akan dilanjutkan dengan international seminar yang pembicaranya dari 5 negara. Itu termasuk Indonesia maksud saya. Jadi ada dari Amerika, ada dari Tunggib, ada dari Australia dan intinya 4 negara dari luar dan itu semua sudah menyatakan siap. Lebih dari sekedar perayaan, Desnatalis ke-18 IKB KJP ini juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kampus IKB KJP kepada masyarakat luas. Diharapkan melalui acara ini, IKB KJP dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan tinggi di bidang kesehatan dan bisnis. Taufian Talha mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.